Intro Ya, kembali di Q&A Karena setiap pertanyaan selalu ada Jawa Kita lanjutkan, pilih box nomor berapa? Nomor 1 Nomor 1 Apa dibalik nomor 1? Beneran tanya Oke, kita akan benar-benar bertanya lebih dalam lagi ke Bang Hotman Paris Bang Hotman pernah enggak tetap menerima kasus yang padahal Bang Hotman sendiri Sudah merasa itu salah Apakah itu benar-benar mungkin hanya sekedar untuk cari sensasi Atau ya memang yaudah make money gitu Oh, sering Sering? Ya, tapi saya bilang sama kliennya Risiko kamu ini Kemungkinan kau begini Udah ngomong dulu dari awal Ya, kemungkinan kalah Ya udah, yang penting sudah jujur Ya Kalau memang menang ya syukur-syukur Memang seluruh Seluruh hampir 90% lawyer di dunia ini memang begitu Itulah profesi lawyer Aku gini, kalau aku jadi Hotman ya Ini ada Sambo Ini ada Teddy Katakanlah dua-duanya salah Katakanlah aku kan Katakanlah memang salah Sorry Pak Teddy Yang harus dihukum berat kan maksudnya Teddy Karena kejahatan serius Karena Sambo cuman membunuh satu orang Teddy membunuh satu generasi Yang aku tanya ini bukan sembarang pengacara Tapi Hotman Paris Ya Begitu mau nanganin Teddy Atau siapa Kan pasti sudah punya feeling Naluri berdasarkan bakat alam dari ibu tadi Memang iya kan Pak Teddy itu salah atau enggak sih Yang saya bisa katakan begini Saya kasih contoh kasus Kasus Korbi Itu yang warga negara Australia soal narkoba Itu yang kemudian dibebaskan oleh SBI kan Waktu itu Itu kasus paling sensasional Waktu itu saya diminta oleh Menteri Kehakiman Australia Untuk menangani di tingkat banding Akhirnya saya minta agar sidang ulang di tingkat banding Akhirnya datanglah petugas imigrasi Australia Ke Bia Cukai Ke Bali Dibawalah buggyboardnya ini Sama plastiknya Begitu saya lihat Plastiknya ini benar-benar rapi Ya kan Berarti dari rumah sudah dipersiapkan Ya Saya langsung yakin Wah ini kalian gue bersalah nih gitu Kalau disitu saya bersalah It's too late Sudah saya udah Ya Begitu saya lihat buktinya Ini bersalah nih Terus Memang saya di tingkat kesasi mundur Tapi mundur bukan gara-gara itu Gara-gara kakaknya juga terlibat narkoba Kakaknya kado Orang yang sama-sama Datang ke Bali waktu itu Akhirnya saya mundur waktu itu Oke Kania Kania silahkan Bang Watman Di KUHP yang baru Itu kan Sekarang orang tua atau anak Bisa melaporkan Orang tua atau anak Yang melakukan hubungan seks Di luar nikah Walaupun sama-sama Suka Dewasa Dan single Bang Watman misalnya Pada posisi orang tua Kemudian anaknya Melakukan Apakah Bang Watman termasuk Orang tua yang akan Menggunakan pasal tersebut Saya lah orang yang pertama Menentang itu Itu tidak Tidak ada alasan Karena 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 Tidak ada sumpah saya Bagi orang tua Bahwa Sumpah kita itu kan Tidak ada pasangan kita Tidak akan mengkhianati Tidak ada sumpah kita Dengan orang tua Bahwa Bahwa harus janji setia Dengan pasangan Kontrak hukumnya Ya kontraknya kan Dengan pasangan kita Kalau bahwa Perjinahan Saya setuju Yaitu yang mengadukan Hanya pasangan kita Ini malah Orang tua Atau Aduh Kacau balu Masa depan KUHP 2000 Yang akan diterapkan Desember 2025 Itu nanti akan Kayak apa masyarakat kita Bakal terjadi Perubahan yang Sangat besar Misalnya Yang paling krusial Yang bisa saja terjadi Ya itu tadi Laki-laki Harus mikir mulai Laki-laki Harus mikir mulai Untuk Nggak sebarang selingkuh lagi Oke Tepuk tangan Baik Kita akan lanjutkan Untuk box selanjutnya Box nomor berapa Bang Hotman Nomor tiga Nomor tiga Nomor empat Nomor empat Oke Nomor empat Koreksi Play or pass Play or pass Jadi Kita mainkan Atau kita lewatkan Play or pass Pas sekali Bang Abang pilih Bang Dimainkan lah Bang Play atau Bang Pas aja Bang Pas aja dulu Dimainkan Bang Pas aja Bang Ya pas aja Oke Berarti ya sudah Akhirnya Hotman Paris pun Juga harus Kalah dengan Bujukan para panelis kita Ya Pas Ini hukum acara Di sini agak Agak gini Hanya Hanya ada di Q&A Nomor tiga Silahkan Nomor tiga Selanjutnya Kepo dong Bang Waduh Ini Saatnya kita akan Kepo lebih dalam lagi Dengan Hotman Paris Dimana kali ini Kita akan Persilahkan audiens Untuk bertanya langsung Kepada Bang Hotman Kita akan mulai Dari mungkin yang Di tengah Silahkan Nama saya Adilah Jadi Dari Mahasiswa Universitas Dianusantara Mau nanya Bang Syarat Jadi Asri Bang Hotman Gimana sih Emangnya Kamu mau jadi Asrinya Tentu harus cantik Enak dilihat Dan pintar bergaul Itu aja Jangan Terlalu tomboy Ya Jangan Pokoknya Enak Bisa dibawa tampil kemana-mana lah Gitu ya Oke Dila sudah menjawab ya Boleh dong Bang Mungkin kita akan dikasih tau Berapa banyak sih Hartanya seorang Hotman Paris Tadi kita sudah Sudah dengar Kalau ada satu kasus yang 12.000 dolar 12 juta 12 juta 12 juta dolar Bang Tapi Abang bayar pajak gak sih Bang Saya malah Aiko dari kantor pajak Saya selalu diminta Berapa Bang setahun itu Pajaknya Terakhir Terakhir deh Tahun kemarin deh Boleh dong Semua Semuanya dipajakin ya Saya baru beli Property Di Bali Ya Harganya Cash 140 miliar Pajak penjual Pembeli 5% Hitung aja Saya malah mau minta nih Ke Bupati Badung Minta Haji ya dong Itulah katanya pajak termahal Yang dibayar orang beli tanah Saya bayar pajak 7,5 miliar Karena kan peraturan kan Apa Pajak pembeli kan 5% Dari harga di akte Dan itu saya ngomongin itu Karena memang di Instagram saya pun Memang benar-benar harganya segitu Hanya dari situ aja Bang Otman Melakukan treatment yang berbeda gak sih Ke kasus yang Emang orang yang punya uang Atau orang yang in power Dengan orang yang Butuh dibantu Tapi kasusnya kemudian viral gitu Tapi kan dia Kemungkinan besar gak punya sumber daya ekonominya ya Untuk bayar Bang Otman Intinya begini Untuk bayar retail Begitu saya sudah Mau bantu Tentu Semua Perseratan hukum Yang diperlukan Saya laksanakan Tapi Tidak ada makan siang yang gratis Tetap ada timbal balik Gak ada Kalau saya bilang Kalau saya bilang gratis Gak ada Semua yang saya bela di Kopijoni Gak ada Semuanya full coverage Baik Bang Otman Karena sebagian besar memang Masyarakat tidak mampu Oke Kalau dikasih 5 juta 20 juta Terakhir Valen Untuk boksing Bang itu Lawan terberat Pengacara Indonesia siapa Hah Lawan terberat Ya kan Kalau bola kan ada ini Lawannya ini yang paling berat Dulu perkara bisnis Yang besar-besar Saya pegang lawannya Lukas Oh Pak Elitan juga ya Ya Tapi dia kemarin Gara-gara Obstruction of justice Masuk penjara oleh KPK Dia sudah jarang tampil sekarang Itu Jadi kalau Di kalangan pengusaha itu Ada kepercayaan Kalau sudah sana Perkara bisnis Lawannya harus cari hotman Oke baik Tepuk tangan untuk hotman Paris Wow Kita masih akan bertanya Tentang hal-hal yang rahasia Dan juga kontroversial Tentang sosok hotman Paris Namun kita harus cedera dulu Tetaplah bersama Q&A Karena setiap pertanyaan Selalu ada Jawaban